Sopil Amatil Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Jumpa lagi dengan kita Rejun Di sini mau kita aktifkan kembali Ini traktor rakitan yang sudah ambil setahun Soalnya nunggu hujan datang-datang Dan ini sudah sampai Januari 2024 caranya Nah ini kita bersihkan dulu Soalnya lihatnya sudah sampai kayak gini Karena lama tidak nganu Terus tidak ada tempat ini kita bersihin dulu ya Maka kita pasang kembali mesinnya Karena ini sudah musim Untuk bacak sawah ya Ini karena lokasinya jauh Dan mesinnya ini saya pakai untuk giling tepung Ini jadi bongkar pasang Ini kita bersihin dulu Kalau misinya kayak gini Ini untuk rotarinya Kita bikin kemana sudah kita Coba juga Waktu yang tahun kemarin ya Oke ya Kita durin dulu Sudah kelihatan jadul banget Tapi ya lumayan buat bantu Nanam Oke ya ini Mesinnya Ini sudah berumur 17 tahun lebih ya Jadi ini mau kita Buat pongkar dulu Tadinya ini buat giling tepung Kalau pas nggak musim tanam Jadi ini kita buka dulu Ini panbanya juga masih pasang Buat giling kopi tadi Pagi Mesinnya ini sudah minta cep ulang Sebenarnya Oke ya ini kita Buka dulu bautnya Jadi untuk kembongkaran ini Nggak usah saya Misalnya video ini Karena ntar terlalu panjang Masih banyak ntar video yang belum kita buka Oke ya Kita skip aja dulu Tanggul disini Panggul disini aku jurur Ini Nanggup 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 Yuk 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 Ya maaf Kocok Yuk Yuk Masih Masih Aduh Tahan Masih Có Uno Yuk Harap Aduh Terus Anggip Terus Terus Langsung ayo enggak nih eh cuman buat tepel mesinnya kasihan banget ini kita pasang dulu guys bautnya kita skip aja dulu ya oke ya ini mulai proses untuk pengangkatan eh pengangkatan apa mau dinaikkan ke roda karena jarak yang mau dibacak agak jauh sekitar jarak 2,5 kg ya jadi kita naikkan ke rakitan yang ya itulah pokoknya kita ngelakit dulu kita lihat saja 2 2 2 2 2 Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati